Intro Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang siswa-siswi SMA Yadika 2 Tegal Alur Perkenalkan, saya Ibu Rezeki Sriulan Sitorus Panggil di sekolah dengan disulan Nah, saya ngajar mata pelajaran geografi untuk IPS Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi MPLS kita mengenai cara belajar efektif selama masa pandemi COVID-19 Jadi, kalian mohon dipahami agar dapat memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar di rumah Oke, disini saya akan menjelaskan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 Nah, memang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar secara tatap buka dan menggantinya dengan metode pembelajaran dalam jaringan atau daring Nah, itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin meluas Nah, belajar secara daring tentu memiliki tantangan tersendiri karena dianggap memang lebih bebas, lebih fleksibel tapi justru disini siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia Lalu, bagaimana caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Nah, mari kita ikuti beberapa tips berikut ini Ada beberapa tips cara belajar efektif selama pandemi COVID-19 Yang pertama, atur jadwal belajar Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang kondusif Yang ketiga, tetap terhubung dengan teman Yang keempat, jangan malu bertanya Yang kelima, membuat ringkasan Yang keenam, tetap menjaga kesehatan selama belajar Dan yang ketujuh, tanamkan motivasi yang kuat Disini kita akan bahas satu persatu tips yang tadi ya Yang pertama, kita harus mengatur jadwal belajar Jadi kalian harus buat jadwal belajar layaknya sekolah seperti biasa Mulailah belajar pada jam seperti saat di sekolah dan meluangkan waktu untuk istirahat sebentar saja Dengan menentukan waktu seperti ini Jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun tidak ketinggalan pelajaran Dan buatlah jadwal belajar sendiri selama di rumah Bedakan antara waktu belajar kamu hari Senin sampai Jumat atau waktu belajar hari Sabtu dan Minggu Nah, fleksibilitas waktu ini dikondisikan agar kamu tidak mudah bosan Selanjutnya, ciptakan ruang belajar yang kondusif Nah, disini kita harus bisa menciptakan ruang belajar senyaman mungkin Jadi, suasana nyaman itu bisa tentang kerapihan Kebersihan tempat belajar Nah, kemudian usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar itu bersih Buku-buku, alat tulis itu tertata rapi Karena apa? Karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga kestabilan mood belajar kita Selanjutnya, tetap terhubung dengan teman Jadi, kan kita selama PJG memang tidak pernah ketemu dengan teman kita Nah, bagaimana caranya agar kita tetap komunikasi dengan teman? Nah, sekarang kan banyak aplikasi kan? Misalnya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram atau bisa media sosial lainnya Itulah yang dapat menghubungkan kita dengan teman kita Nah, jadi teman ini kan yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas sekolah karena tugas sekolah kan ada juga yang memang kita tidak mengerti Jadi, harus kita tanyakan ke teman agar teman juga bisa membantu kita untuk menjawab tugas yang tidak kita mengerti Oke, selanjutnya Jangan malu bertanya Nah, disini kan sering kita mendengar ada pepat teh yang mengatakan Kalau malu bertanya, maka sesat di jalan Nah, begitu juga Jadi, kalau misalnya ada tugas yang tidak kamu pahami ada tugas yang tidak kamu mengerti Jangan malu bertanya ke teman kamu Jangan malu bertanya ke guru kamu Nah, jadi diusahakan Janganlah malu bertanya kepada siapa saja Karena kalau misalnya kita di rumah itu kan banyak alat komunikasi yang kita gunakan Misalnya, nge-chat gurunya atau nge-chat temannya Berikutnya, membuat ringkasan Nah, ini nih yang paling efektif Kalau kita mau ujian Nah, jadi coba kita membuat ringkasan Jadi, ringkasan itu hanya pokok-pokok pentingnya saja Berupa poin-poin bahan belajar kamu Nah, jadi saat membuat rangkuman tersebut Sebenarnya, kita itu sudah mengulang materi yang telah didapatkan Itu membantu kita untuk mengingat kembali catatan itu Cobalah membuat kalimat yang mudah kamu mengerti Menuliskan materi dengan kalimat yang kamu buat sendiri Itu akan membantu kita Untuk mengingat poin-poin penting yang telah kita pelajari Oke, selanjutnya Tetap menjaga kesehatan selama belajar Nah, kadangkan demi mengejar deadline Siswa mengabaikan waktu istirahat selama belajar Padahal siswa harus tetap menjaga kesehatan Selama belajar di rumah Jadi, selama belajar di rumah Kita itu harus bisa mengatur pola duduk kita juga Saat menulis atau saat membaca Nah, kemudian sering melakukan senam perenggangan sederhana Di sela-sela belajar Agar tidak mengalami keram pada bagian anggota tubuh Selain itu, kita juga harus rutin minum vitamin Minum air putih Dan makanan-makanan sehat yang lainnya Itu bisa membantu kita untuk tetap menjaga kesehatan kita selama belajar di rumah Oke, yang terakhir Tanamkan motivasi yang kuat dalam diri kita Nah, belajar dari rumah kan memang terkesan menjadi beban bagi sebagian anak Baik karena alasan jenuh Atau lebih enak belajar di sekolah Atau hal lainnya Namun, proses belajar di rumah masih harus kita lalui Selama pandemi ini belum berakhir Agar semangat belajar Tetap harus ada yang namanya motivasi dalam diri kita Nah, jadi kita juga harus menanamkan pikiran positif dalam hidup kita Itu misalnya nih, jika kita kembali belajar di sekolah Maka saat ini harus bersabar Untuk belajar di rumah Tetap semangat Agar rantai penyebaran virus COVID-19 dapat terputus Dan wabah corona segera hilang Atau mungkin motivasi yang lain dari diri kalian Oke Oke, sekian pemaparan materi dari saya Mengenai cara belajar efektif selama masa pandemi COVID-19 Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Tetap semangat Dan salam sehat Terima kasih